Yang memirsa KPU Mawarujampi meminta tanggapan masyarakat terhadap 467 pacalek yang telah diumumkan sebagai daftar calon sementara. Sejauh ini, KPU belum menerima pengaduan dari masyarakat tentang pacalek yang diumumkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mawarujampi belum menerima aduan atau tanggapan dari masyarakat tentang kelengkapan persyaratan pacalek yang diumumkan KPU, baik melalui media televisi, cetak, maupun website KPU. Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Mawarujampi, Aristo mengatakan, KPU masih menerima tanggapan masyarakat tentang 467 pacalek yang dinyatakan memenuhi syarat atau masuk sebagai daftar calon sementara. Tanggapan masyarakat ini akan berakhir pada tanggal 28 Agustus mendata. 19.19 kemarin sampai tanggal 22 ini, Alhamdulillah tidak ada pengaduan atau pengaduan masyarakat yang masuk di kami maupun dari yang lain. Dan juga hari ini hari pengaduan terakhir, tanggal 23, tapi tanggapan masyarakat kami tunggu sampai tanggal 28 Agustus ini. Dan masih kami tunggu, kalau memang ada tanggapan masyarakat ya langsung ke KPU langsung ke tanggapan masyarakat. Sampai saat ini tidak ada. Apa di tingkat PPS bisa juga untuk pengaduan apa hanya di KPU? Sebenarnya kalau lebih enaknya langsung ke KPU, kalau memang masyarakat. Selain dapat melaporkan langsung di kantor KPU Mawarujampi, masyarakat juga diperbolehkan untuk menyampaikan tanggapan melalui PPS yang ada di masing-masing desa. KPU mengingatkan kepada masyarakat, aduan atau tanggapan yang dapat ditindaklanjuti oleh KPU harus berbentuk tertulis. Artinya pengaduan secara lisan yang disampaikan masyarakat tidak bisa ditindaklanjuti oleh KPU Mawarujampi. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!